Halo Sultanku, balik lagi bersama gue si Potter Indra Nah, saat ini kita akan bahas yaitu adalah Mecha Domination Untuk Mecha Domination sendiri ada yang bertanya Bang, untuk first top up enaknya top-topnya dimana? Nah, untuk saat awal-awal memang kita dikhususkan untuk Nemesis Yaitu adalah Tyrannosaurus Tapi kamu bisa untuk cari aja beli yang lainnya Kalau kalian beli dengan Nemesis ini harganya Rp. 78.000 Maka kamu akan diarahin ke hadiah kayak gini ya Penambahan konstruksi Lalu kamu akan mendapatkan secara gratis yaitu adalah Nemesis Memang cocok banget untuk konstruksi ini Jadi saat awal-awal kamu bisa untuk fokus ke bagian konstruksi yang kalian punya Agar bertambah ya Untuk konstruksi yang kalian milikin itu tidak cuma satu aja Jadi kalian saat levelnya udah mulai tinggi Kalian bisa untuk lama lah kalian opennya Lalu yang kedua Yaitu kita bahas untuk hero-hero di bagian Beast Mecha ini Apa aja yang kita milikin dari kesemuanya Oke kita awalin dari yang R terlebih dahulu Yaitu adalah yang paling rare Paling murah Dan paling mudah kita dapatkan saat awal-awal Yang pertama adalah Skorter Skorter ini yaitu adalah dia seorang gajah Kok seorang sih? Timam Mali ya Gajah ya Dan jika kalian fokus ke bagiannya si Mbak Hamut ini ya Itu dia fokus ke bagiannya untuk Gator Ataupun Ari Resort Resort Penyedia supply Dan dia di bagian belakang Untuk sang gajah sendiri Lalu untuk Cyclo Ataupun dia itu bisa menjadi seorang ruamer Untuk jadi tank Di bagian depan Namun biasanya untuk fokusnya Cyclo Ini kita untuk seorang Raider Atau penyerang baris tengah Karena penempatan posisi ya Penempatan posisi Jadi seorang Cyclo ini di bagian posisi tengah Kayak gitu guys Kita lihat lagi Yang kedua Kan udah Dan kita masuk ke bagian SR Nah untuk SR sendiri Disini kita akan ambil Yang paling depan aja ya Sesuai dengan apa yang gue punya Nah ini adalah Venom Fang Kita dapetinnya secara gratis Kalian bisa untuk misi SOS Hingga mencapai titik SR nya kebuka Kamu akan dapet Zero Secara gratis Yang penting SR Nah ini gue dapetnya Viber Untuk Venom Fang Venom Fang sendiri Serangannya pun juga jarak jauh Dia seorang Ranger Dan ini cocok banget Untuk masalah training Ataupun percepatan-percepatan mesin Konstruksi kalian pun juga Untuk penempatannya Dia ada di bagian posisi belakang ya Lalu untuk fighter sendiri Pyrodra Pyrodra ini seperti Apa ya Unmarked Don Bukan anjing Gue lupa Ya itu adalah Lupa gue Ya ampun Ya pemain kayak gitulah ya Pyrodra Itu kamu bisa untuk kasih Ke bagian baris depan Atau dia seorang tanker aja Kalau kalian belum punya tanker Jadi kalian kasihkan di posisi depan Terlebih dahulu Sebelum kalian kasihkan Ke bagian tengah Nah untuk yang R tadi Sang factor nya Kita kasih rider nya itu di bagian Depan Depannya Pyrodra Kayak gitu Lalu untuk Di bagian sini ada SR juga Dari Dr. Zero Yaitu adalah subject ke 9 Dia seorang rider Jadi di bagian tengahnya Fighter ya Rider itu Tengahnya Fighter Sebelum Ranger Ini cocok banget Karena skill nya itu Buat skill Pen Resort Ataupun Laboratorium Kalian Untuk mempercepat Ya kurang lebihnya 2 menit lah Lalu ada seorang rider lagi Dan cocok banget Untuk hunting Ataupun Hunhun Untuk Beast kita Mecha-mecha kita Yaitu bernama Dunlord Dunlord ini Seperti Cacing ya Pada umumnya Tapi ini Kosong Dimana kalian Kasihkan Bukan di baris depan Melainkan di baris tengah Atau di bagian belakang Biar tidak Terlalu Diserang oleh Musuh lah Karena attack Damagenya Gede Tapi vitality Untuk darahnya Sedikit Kita cari lagi Di bagian sini Ada untuk Fire Spitter Fire Spitter ini Kita bisa dapetinnya Secara gratis juga Namun Dia Dikasihkan Di posisi Belakang Nah Untuk Fire Spitter ini Cocok banget Untuk kalian Nambang Ataupun Mining Gator Di bagian Resort Yang ada Dan juga Ada yang terakhir Untuk Kategori SR Yaitu adalah Spiker Roller Spiker Roller Ini cocok banget Untuk Di posisi Paling depan Dia seorang Tanker Untuk vitality Nya Juga besar Dan kita Bisa dapetinnya Secara gratis Semua Untuk Kategori SR Dan Bisa untuk Ambil Bentuknya Kayak Baron Untuk bagian Depannya Tentang Penggunanya Namun Untuk Meganya Seperti ini Megalodon Bukan Megalodon Megalodon Itu kan Hiu Ada lagi Yang kita bahas Yaitu adalah SSR Nah SSR ini Kita bisa Untuk Beli Semuanya Kalau Kalian Mau cari Secara Gratisan Kalian Harus Ngumpulin Dengan Menggunakan Fragment Atau Kartu Berapalah Nanti Bisa untuk Kita tukerin Dapetin Untuk SSR Tapi Kita bisa Untuk Beli Semua Hero Ini Secara Gratis Juga Yang Pertama Adalah Kronus Untuk Kronus Sendiri Walaupun Dia Seorang Kingkong Tapi Kita Kasihnya Di bagian Belakang Jangan Dikasihkan Di bagian Posisi Depan Karena Dia Adalah Seorang Tembak Bom Yang Ada Di belakang Itu Basok Jadi Dia Serangannya Jara Jauh Nah Untuk From Talon Ini Cocok Banyak Cocok Lagi Di bagian Rally Maupun Garison Juga Semua SSR Ini Kalian Bisa Dapatkan Kalian Fokus Aja Ke Bagian Aliansi Yang Benar Benar Aktif Untuk Penyedia Rally Rally Pengumpulan Bertarung Bertama Tim Jadi Kalau Main Bersama Tim Semuanya Nanti Mereka Akan Ngumpulin Nyerang Ke Bagiannya Beast Yang SSR Nah Serangan Di Beast SSR Mendapatkan Fragment Dan Fragment Nya Bisa Kalian Kumpulkan Untuk Meng Claim SSR Tersebut Yaitu Adalah Strom Talon Untuk Di Barisan Paling Depan Lalu Lalu Barisan Tengah Yang Bernama Sand Stringer Scorpion Ini Di Bagian Rider Juga Nggak Perlu Untuk Kalian Sampai Penyerangan Titik Di Bagian Battle Musuh Jadi Rider Itu Jangan Sampai Terkena Serangan Utama Agar Tidak Terkena Vitality Ataupun Hero Mati Duluan Kayak Gitu Guys Lalu Ada Victoria Opposernya Lalu Dan Bernama Dead Wing Dead Wing Sediri Ini Khusus Bangat Untuk Ranger Serangan Jarak Jauh Yang Bisa Untuk Kalian Fokuskan Ini Cocok Juga Untuk Garisan Rally Saat Dibutuhkan Pertarungan Melawan Hero Lain Ataupun Portrait Tempat Musuh Kita Lalu Ada Sunrider Barisan Tengah Juga Yaitu Nemesis Kita Saumpama Beli Dengan Saumpama Topap Itu Tadi Rp78.000 Yang Rp16.000 Ada Enggak Ya Guys Yang Minimum Rp78.000 Kayaknya Gue Lupa Juga Gak Ada Diskonan Juga Sih Guys Belum Gue Dapetin Secara Diskonan Secara Gratis Di Bagian Sini Karena Enggak Terlalu Fokus Untuk Bermain Game Meka Domination Juga Gue Cuman Bahas Karena Komenan Komenan Dari Para Subscriber Para Teman Teman Para Sultanku Yang Memberikan Informasi Kepada Gue Nah Ini Fokus Di Bagian Tengah Juga Ada Skin Nya Juga Skin Nya Kayak Gini Guys Ini Kita Bisa Dapetin Dengan Kartu Ataupun Fragment Fragment Yang Ada Ya Potongan Potongan Kecil Yang Ada Sehingga 500 Dan Kamu Bisa Dapetin Nemesis Tersebut Gila Keren Nah Kingkong Yang Perdua Ataupun Hero Terbarunya Ini Fokus Ke Bagian Depan Jadi Seorang Tankernya Kita Bisa Untuk Memakai Sang Kingkong Dia Factor Jadi Cocok Untuk Hunting Juga Cocok Untuk Kalian Jadikan Tanker Di Bagian Posisi Paling Depan Ada Di Bagian Depannya Juga Yaitu Adalah Tyrannosaurus Wow Untuk Mekanya Sendiri Dia Bisa Untuk Meluarin Semburan Semburan Keren Juga Untuk Factor Ini Yaitu Tyron Dan Juga Ini Cocok Bantuk Siaga Ataupun Sige Itu Adalah Pertahanan Di Bagian Fortress Kalian Agar Tidak Diterang Oleh Musuh Orang Lain CP Nya Juga Akan Meningkat Sangat Dominant Tinggi Banget Untuk Saat Kalian Aktifkan Siapa Yang Untuk Defender Kalian Kayak Gitu Nah Itulah Semua Untuk Hero Yang Ada Di Bagiannya Mecha Domination Tahun 2023 23 Di Bulan Juni Tanggal 19 Ini Dari Total Berapa Bis Kita Bisa Untuk Cek Terlebih Dahulu 12345 123456 78 9 10 11 12 13 14 15 Ada Total 20 Bis List Tapi Masih ada 15 Yang Semuanya Hero Yang ada Di bagian Mecha Domination Saat ini Yang gue hitung Tadi Salah Ya Mohon Maaf Aja Guys Gitu Karena Wah Creator Kayak Gitu Ya Banyak Kesalahan Yang Telah Dia Buat Sampai Release Sering Kekurangan Yang Gue Milikin Sampai Ke Titik Ini Yang Gue Buka Oke Intelligent Agensi Inilah Yang Kalian Bisa Untuk Dapatkan Hero SR Ini Tadi Kalian Selesaikan Nanti Kamu Akan Dapatkan Hero SR Tersebut Tiga Kali Kamu Event Event Nya Juga Banyak Dan Juga Buat Kalian Semuanya Untuk Tip Pastinya VIP Kalian Tingkatkan Terlebih Dahulu Untuk Mendapatkan Boosting Secara Permanen Dan Ini Bisa Untuk Gratisan Jika Kalian Menggunakan Sebuah Diamond Yang Kalian Dapatkan Setiap Harinya Entah Itu Dari Hasil Aliansi Hasil Dari Event Penyelesaian Misi Kalian Akan Dapatkan Diamond Diamond Secara Gratis Mungkin Segitu Untuk Informasi Kali Ini Jangan Lupa Bahagia See you Next Time And Bye 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 Terima kasih sudah menonton!